Nah sekarang kita masuk pada halaman 58, tas ketiga. Mari bekerja secara berpasangan. Yang mengacu kembali kepada pertanyaan pemahaman di bawah surat aplikasi, surat lamaran yang ditulis oleh Lili Sandayani. Jadi kalian perhatikan surat lamaran yang ada, pertanyaan pemahaman yang berada di bawah surat lamaran dari si Lili Sandayani. Nah kita lihat di sini, ini Lili Sandayani, ya ini dia. Nah kita lihat halaman 50, artinya kalian harus memperhatikan halaman 51. Nah ini dia, pertanyaan pemahamannya, ya kalian lihat di sana. Nah, observasi atau perhatikan dan pelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara seksama. Secara berpasangan, buatlah pertanyaan pemahaman berdasarkan dari surat lamaran yang ditulis oleh John Donaldson. Jadi pertanyaannya sama, tapi ditujukan untuk surat John Donaldson ini. Nah kita lihat dulu petunjuknya. Kemudian bandingkan pertanyaan-pertanyaan kamu, yang kamu buat dengan pasangan yang lainnya. Jadi kalau di kelas itu ada 10 orang, artinya ada 5 pasang. Jadi sekarang kita coba dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya itu. Nah ini dia, kita coba jawab. Nah ini dia, sebentar kita perkecil dulu, kita sesuaikan. Kita sesuaikan, nah ini dia. Nah, kepada siapa surat itu dikirim? Nah surat itu dikirim kepada George Sebastian, ya. Ini jawabannya adalah George Sebastian. Mungkin di sini saja lah ya, di bagian ini tidak bisa di-edit, tidak bisa di-edit ya. Nah ini dia, George Sebastian yang di sini, sebelah kiri ini kita ambil yang halaman 51 ini. Nah ini dia. Kepada siapa surat itu dikirim? Kepada George Sebastian. Nah ini kita tulis, to the letter sent to George Sebastian. Siapa yang menulis surat lamaran tersebut? Nah yang menulis tentunya adalah si John Donaldson. Apa tujuan menulis surat tersebut? Nah ini dia melamar pekerjaan. He applying for the programmer position, advert position. Nah itu dia. Posisi sebagai programmer. Apa yang dia melamar pekerjaan ya. Bukan, ini maaf, ini. He apply for a job, a job at Prospero's Company, ya. Apa yang posisian diiklankan? Nah baru-baru. The position is being advert. The position is the programmer, programmer ya. Bagaimana Lily Sandayani tahu, apa namanya, nomor pekerjaan tersebut, nomor lima ini ya. Dari, jadi kalau di sini Lily Sandayani, artinya di sini adalah John Donaldson. Bagaimana John Donaldson tahu lowongan pekerjaan tersebut? Dia tahu iklan dari Times Union. He knows from the advertisement of Times Union. Nah apa Lilis posisi sekarang? Karena di sini tidak disebutkan ya. Apa posisi dari John Donaldson? Jadi tidak bisa kita jawab. Yang ketujuh, apakah ini juga tidak bisa kita jawab. Nomor tujuh ya. Apa posisi yang sekarang, yang disediakan di posisi sekarang ini? Nomor tujuh. Jadi di sini juga tidak disebutkan bahwa apa yang disediakan oleh posisi yang dipegang oleh John Donaldson ini. Karena sepertinya John Donaldson ini belum memiliki pengalaman kerja. Nah, dan nomor lapan. Apa tugas yang dia miliki saat ini? Nah, dia tidak juga tidak menyebutkan karena dia tidak memiliki pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan. Tidak kelihatan di sini. Nah, apakah menurut kamu, John Donaldson ya, ini dililis, percaya diri terhadap kompetensinya? Bagaimana kamu mengetahuinya? Ya, dia sangat percaya diri karena dia memiliki yang pertama, ini ada sertifikasinya atau degree-nya, resume-nya, dan tiga referensi. Yang kedua, dia memiliki serjana pada program komputer programming. Dan dia juga punya pemahaman yang penuh terhadap daun hidup dari proyek pengembangan sebuah software. Nah, juga dia bisa berpengalaman dalam belajar dan unggul dalam teknologi-teknologi terbaru yang dibutuhkan. Nah, dia sangat percaya diri sekali. Nah, apakah John Donaldson ya, ini nomor 10. Apakah John Donaldson terindikasi atau sepertinya ingin interview, temukan buktinya dari teks tersebut. Ya, John Donaldson sangat ingin sekali untuk bisa berwawancara. Dia nampak dari ini dia. Dia menyebutkan alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga email yang bisa dihubungi. Dan juga dia menegaskan kembali, dia sangat menunggu untuk berbicara atau bewawancara dengan si Mr. Sebastian ini ya, disini dia. Tentang kemungkinan penempatannya. Nah, itu dia. Jadi, untuk tugas ini sebenarnya bisa, kalian bisa ambil dari apa yang lain. Ya, dari contoh-contoh surat lamaran yang lain. Atau misalnya, kalau misalnya guru kalian itu menugaskan untuk mencari surat lamaran di internet atau di mana dalam berbahasa Inggris, bisa juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian, apa namanya, modifikasi ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Caranya, langkahnya bisa juga dengan menggunakan. Bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan tugas tersebut, sementara kita tidak tahu arti dalam surat itu. Pergunakan Google terjemahan atau Google Translate. Kalian terjemahkan dulu, ya, kalian terjemahkan surat-surat yang kalian bawa dari rumah atau dari mana itu ya. Kalian terjemahkan dulu, kalian pahami dulu apa isi suratnya, baru kalian buat pertanyaan-pertanyaan atau jawab pertanyaan dari pertanyaan pemahaman yang di task 2 ini, dari Lily Handayani ini. Ya, jadi itu dulu untuk kali ini, kalian jangan lupa untuk selalu belajar, kalau berbahasa Inggris, kalian harus rajin untuk bisa menerjemahkan tiap kata yang ada dalam teks tersebut. Kalian tidak akan bisa, memang tidak akan, jangan menghafal teks ya, jangan menghafal artinya, tapi latih untuk selalu menerjemahkan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai kembali guru dan teman, sampai jumpa. Sampai jumpa.